Taukah Anda bahwa ketimpangan dalam dunia pendidikan di Indonesia masih terjadi hingga detik ini? Bahkan kami menemukan ada sekolah yang tutup hingga 20 tahun. Ya hampir kurang lebih ada 20 tahun. Itu sekolah sudah tidak berjalan lagi, mulai dari 1995 hingga sampai 2016. Miris bukan? Sudah berapa banyak generasi yang tertinggal? Sampai berapa lama lagi mereka harus diam dalam kebodohan dan kemiskinan? Merdeka. Menurut Anda, apa arti merdeka itu? Apakah Indonesia sudah bisa dikatakan merdeka? Tentu, kita semua akan sependapat bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Tapi apakah Indonesia sudah merdeka dari kemiskinan? Tentu belum. Tidak meratanya pendidikan di seluruh Indonesia, membuat Indonesia belum dapat merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. NTT itu masih, apa ya, kalau mau dibilang jauh dari layak. Tentu, dari dalam sekolah. Di pedalaman Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami buta huruf. Tidak bisa berhitung. Sampai bahasa Indonesia pun mereka tidak tahu. Ya, bisa dibilang pendidikan di sana masih jauh dari kata layak. Sekolah telah lama tutup. Dan kehadiran guru tentunya merupakan sesuatu yang mereka rindukan. Mereka haus akan pendidikan yang layak. Dan mereka merindukan sosok yang dapat memotivasi dan membimbing mereka. Bagi mereka, masa depan itu masih abu-abu. Mimpi-mimpi dari setiap anak-anak masih jauh terpendam. Bagaimana mereka meraih mimpi-mimpinya? Jika pendidikan yang layak pun, mereka belum dapatkan. Mari berkontribusi membangun negeri bersama tangan pengharapan. Helping people live a better life.